Pemirsa untuk meningkatkan kreativitas di bidang mekatronika, puluhan mahasiswa senusantara mengikuti kontes dan lomba robot pemadam kebakaran lain follower analog di Makassar, Sulawesi Selatan. Meski terlihat gampang, namun sejumlah robot kesulitan mencapai garis finish. Mahasiswa senusantara pecinta robot ini tengah mengikuti kontes dan lomba robot lain follower analog. Sebanyak 24 robot Indonesia asal Bali, Jogja, Samarinda, Malang, dan Makassar sendiri ikut dalam kontes yang digelar di kampus Timik Handayani, Makassar, Sulawesi Selatan. Konsep yang dibawa kali ini adalah robot pemadam kebakaran dan robot peserta kontes dituntut mengikuti garis dalam waktu kurang dari 2 menit. Lintasan lomba berupa garis hitam yang dibuat dengan pola rumit dan ditambah dengan terowongan. Robot diharuskan mengikuti pola dan melewati terowongan dengan mengandalkan sensor tanpa alat pengendali dan berhenti memadamkan api di setiap lintasan yang sudah disiapkan panitia. Sayangnya, meski terlihat mudah, namun sejumlah robot tidak bisa mengikuti garis yang dibuat. Bahkan beberapa robot terlihat hanya berputar-putar di tempat. Jika robot keluar dari jalur, maka robot diharuskan mengulang dari garis awal. Salah satu peserta asal Universitas Negeri Yogyakarta yang ikut dalam lomba robot ini mengaku membawa tiga robot ke Makassar untuk dilombakan. Dengan keunggulan yang dimiliki robotnya yakni settingan langsung yang berhasil meraih juara pertama. Untuk penilaian dalam kontes ini, setiap robot harus melewati cek poin pertama dan seterusnya, serta di setiap poin memadamkan api. Tujuan kontes robot ini tak lain adalah demi meningkatkan kreativitas mahasiswa di bidang mekatronika, sekaligus dalam rangka musyawarah nasional dan yang paling penting hubungan selaturahmi antar kampus pecinta robot Senusantara agar kedepannya para mahasiswa yang bergelut di bidang mekatronika bisa menciptakan robot yang betul-betul bisa digunakan sebagai pemadam kebakaran. Kalau robot ini keunggulannya pertama, dia settingnya langsung di robot, jadi nggak perlu setting di komputer baru didownload ke robotnya, nggak perlu tapi langsung di sini, jadi efisien waktu, terus kemudian kecepatannya pun bisa diatur. Tujuannya itu, jadi ini kan kontesnya itu rangkaian dari Munas, jadi tujuannya ini line follower, jadi nanti kita pemikiran jauhnya, ini bisa digunakan untuk pemadaman api betulan. Ivan Ahmad, Berita 1, Makassar, Sulawesi Selatan.